Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempuran Katwan adalah pertempuran yang terjadi pada September 1141 antara kekanan Karakitan atau kekaisaran Liau Barat dan kesultanan Seljuk dan negara fasalnya Karakanit Bangsa Kitan adalah orang-orang dari dinasti Liau yang pindah ke barat dari Tiongkok Utara ketika suku Jursen menyerbu dan menghancurkan dinasti Liau pada tahun 1125 Sultan dinasti Seljuk saat itu adalah Ahmad Sanjar, ia adalah putra dari Malik Shah I Pada tahun 1096 ia diberi provinsi Khurasan untuk memerintah di bawah saudaranya Muhammad I Selama beberapa tahun berikutnya Ahmad Sanjar menjadi penguasa sebagian besar Iran dengan ibu kotanya di Nishapur Selama kekuasaannya Sanjar mencoba untuk menekan pemberontakan-pemberontakan dari Karakanit di transoksiannya Gurit di Afganistan dan Karluk di Kyrgyzstan Modern Pada 1102 ia memukul mundur invasi dari Khashgaria membunuh Jibrail Arslan Khan di dekat Termes Pada tahun 1107 ia menyerbu wilayah penguasa Gurit Is Aldin Hussein dan menangkapnya tetapi kemudian membebaskannya dengan impalan upeti Sanjar melakukan kampanye untuk menyenyapkan asasin di Persia dan berhasil mengusir mereka dari sejumlah benteng mereka termasuk Kohistan dan Tabas Sementara ia berusuran dengan para pemberontak Karakitan suku Nomaden menyerbu dari timur dan menghancurkan Karakanit Timur yang juga pengikut penting dari Seljuk Penguasa Karakanit Mahmud II kemudian meminta perlindungan dan bantuan kepada Raja Penguasa Seljuk yaitu Ahmad Sanjar Di setepa Katwan sebelah utara Samarkan dan pertempuran pun terjadi Angka yang sangat beragam dari berbagai sumber diberikan untuk pasukan Karakitan Mulai dari 20.000 hingga 300.000 dan 700.000 Sementara pasukan Seljuk berkisar antara 70.000 hingga 100.000 Pasukan Karakitan juga dikatakan memperoleh bala bantuan 30.000 sampai 50.000 penunggang kuda Karluk Jumlah tentara pasukan Kesultanan Seljuk lebih banyak dibanding tentara yang tergabung di pasukan Karakitan Sementara banyak sumber muslim menyatakan bahwa pasukan Karakitan jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan Seljuk Beberapa penulis muslim kontemporer juga melaporkan bahwa pertempuran itu terjadi antara pasukan dengan ukuran yang sama Kitan membagi pasukan mereka menjadi tiga kontingen Dengan sahib kiri dan kanan yang lebih kecil terdiri dari sekitar 2.500 orang Pasukan Karakitan menyerang pasukan Seljuk secara bersamaan Mengepung mereka dan mendesak pusat Seljuk ke sebuah wadi yang disebut Dargam Sekitar 12 km dari Samarkan Menghadapi kebuntuan pasukan Seljuk dihancurkan dan Sanjar nyaris tidak bisa melarikan diri Angka kematian berkisar antara 11.000 hingga 100.000 Di antara mereka yang ditawan dalam pertempuran itu adalah komandan militer Seljuk dan istri Sanjar Pasukan Karakitan berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Seljuk dalam pertempuran Katwan di Samarkan atau kini Uzbekistan Setelah pertempuran Katwan pada 1141 dan kehilangan semua provinsi timur sampai Saihun Sungai Jasartes Otoritas Sanjar hancur dan di kemudian hari ia dikalahkan selama pemberontakan Ogus tahun 1153 Para pemberontak Ogus memenjarakan Sanjar dan masuk ke kota-kota dengan menjarah dan membunuh Amir dan Gubernur Sanjar berhasil mengharikan diri sekitar 3 tahun setelah kekalahan memalukan itu oleh Ogus Namun meninggal setahun kemudian hanya setelah kematiannya kekaisaran Seljuk runtuh Orang Seljuk Irak mencoba untuk menciptakan kembali kekaisaran Seljuk Tetapi sebagian karena ketidakmampuan para Sultan dan pemberontakan Atabek Mereka melemah dan dihancurkan oleh Shah Khawar Rizmian Al-Adim Takis Terima kasih telah menonton!